Intro Shalom God Lovers, pagi hari ini mari kita nikmati hadirat Tuhan Mengalir di dalam hadiratnya, mencari wajahnya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan Engkau lah jawaban di setiap doaku Saat ku menyembah rohmu bekerja Tuhan ku percaya kuasamu sempurna Saat ku berdoa kuasamu bekerja Engkau lah jawaban di setiap doaku Saat ku menyembah rohmu bekerja Tuhan ku percaya kuasamu sempurna Saat ku berdoa kuasamu bekerja Tuhan ku percaya kuasamu sempurna Saat ku berdoa kuasamu bekerja Saat ku berdoa kuasamu bekerja Haleluya salum Selamat pagi Bapak Ibu Sudara yang dikasih dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dalam program Words from Heaven Dan di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini Dan firman Tuhan pagi ini yang sebentar saya sampaikan dengan satu tema Disertai oleh Tuhan Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Saya yakin dan percaya setiap kita tentunya Merindukan hidup kita disertai oleh Tuhan Karena penyertaan Tuhan itu penting dalam kehidupan kita Apalagi di masa-masa sekarang ini Sudaraku Banyak orang mengalami masalah Banyak orang mengalami perkumulan Banyak orang mengalami jalan buntu dalam banyak yang apa yang dia lakukan dan kerjakan Sudaraku Baik itu usaha Baik itu pekerjaan dan sebagainya Menghadapi masalah Menghadapi jalan buntu Namun kita sebagai umat Tuhan Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Ya kita gak perlu takut Yang penting Tuhan menyertai kita Itu cukup buat kita Sudaraku Ada masalah ataupun tidak ada masalah Yang penting Tuhan menyertai kita Maka kita akan tampil sebagai pemenang Bahkan lebih dari pemenang Untuk disertai Tuhan Kita perlu Mengerti bagaimana caranya Sudara Agar hidup kita disertai Tuhan Agar hidup kita disertai oleh Tuhan Yang perlu kita lakukan adalah Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Taati firman Tuhan dalam kehidupan kita Walaupun mungkin menurut logika kita itu Sesuatu yang sulit Namun tak kala kita mau taat melakukan firman Tuhan Maka Sudara akan memperoleh keberhasilan Karena apa hidupmu disertai Tuhan Hidupmu disertai Tuhan Dan firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 Ayat yang ke-9 Apa yang telah kamu pelajari Apa yang telah kamu terima Apa yang telah kamu dengar Apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah semuanya itu Maka Allah sumber damai sejahtera akan Menyertai kamu Jadi Sudara yang kasih Tuhan Kalau hidupmu mau disertai Tuhan Mari Taati lakukan kebenaran firman Tuhan Karena firman Tuhan jelas katakan Apa yang telah kamu pelajari Yaitu apa Kebenaran firman Tuhan Apa yang telah kamu terima Yaitu apa Pengajaran firman Tuhan Apa yang telah kamu dengar Yaitu apa Kebenaran firman Tuhan Dan apa yang telah kamu lihat padaku Yaitu apa Figur hamba Tuhan Teladan hamba Tuhan Dalam hal ini adalah Rasul Paulus Dan lakukanlah semuanya itu Maka Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Banyak orang mau disertai Tuhan Tapi tidak mau taat melakukan firman Tuhan Hanya pintar mempelajari Pintar menerima Pintar mendengar Tapi tidak melakukan firman Tuhan Mana mungkin kita bisa Mengalami penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kita Sudaraku Karena Tuhan hanya mau menyertai Setiap orang yang mau taat melakukan kendaknya Orang yang tidak taat melakukan kendak Tuhan Itu hidupnya bertentangan dengan Tuhan Tuhan mau menyertai kita Dan Tuhan mau mengarahkan kita Di jalan-jalannya Maka Tuhan Akan memberikan keberhasilan pada kita Kalau orang yang tidak mau taatkan Diarahkan Tuhan Dia tidak mau Jadi kalau orang mau disertai Tuhan Itu sudah seharusnya Mentaati kebenaran firman Tuhan Alias hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Dan kalau itu Sudara lakukan Maka Sudara akan memperoleh keberhasilan Dalam kehidupan Bu Karena firman Tuhan juga Mengatakan dengan tegas Dalam ulangan 28 Ad 1 dan 2 Sudaraku Kalau kita mendengar baik-baik kebenaran firman Tuhan Dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan itu Maka Tuhan berjanji Akan mengangkat kita Dari antara segala bangsa di muka bumi Dan semua berkat akan datang kepada kita Kenapa semua berkat datang kepada kita Karena kita disertai oleh Tuhan Karena taat melakukan perintah Tuhan Untuk itu mari Sudara Jangan Sudara mau berjalan sendirian Minta penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu Supaya Sudara dipimpin, dituntun, diarahkan Tuhan Dibawa kepada padang rumput yang hijau Dan mata air yang tenang oleh karena namanya Penyertaan Tuhan sempurna Bagi anak-anaknya yang taat melakukan gendaknya Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur kepada-Mu Buat anugerah-Mu ya Bapak Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Dalam kehidupan kami Dan terima kasih juga buat firman-Mu Pagi ini yang menyadarkan kami Mengingatkan kami ya Tuhan Agar kami berjalan seturut Rencana gendak Tuhan melalui firman-Mu Dan metraikan firman-Mu Dalam lo hati kami Sehingga kami terus bertumbuh Berakaran berbuah Dan namamu dipermuliakan Pimpin langkah kami Tuhan Di sepanjang hari ini Dalam penyertaan Tuhan Demi Yesus Kristus Tuhan Kami mengucap syukur Kami berdoa Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Sudara Bagi setiap Sudara Yang saat ini merasa diberkati Melalui video renungan firman Tuhan ini Bapak Ibu Sudara Bisa share Atau kirimkan Kepada teman-teman Sudara Pada kerabat Sudara Kepada yang lainnya Supaya yang lainnya juga ikut dikuatkan Dan diberkati oleh Tuhan Tuhan Yesus berkati kita semua Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton